Halo dulu lor, gue Ahsan. Halo dulu lor, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Tinteng. Dinamika politik menuju 2024 makin asik nih lor. Terbaru ada kabar bahwa Ketua DPP PDIP Puan Maharani bakal ketemu dengan Ketua Umum Depongkrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Rencana pertemuan ini sekaligus menegaskan bahwa pernyataan Puan terkait nama AHY itu ada dalam daftar cowok presnya Ganjar Pranowo itu bukan sekedar bahasa basi atau burawan. Begitu juga menegaskan kalau pernyataan Ketua Bapilo Demokrat Andi Arief bahwa partenya mempertimbangkan mengevaluasi dukungan ke Anies Baswedan juga makin serius. In other words, ada peluang Demokrat bakal bekerjasama dengan PDIP di Pilpres 2024 dan bergabung menjadi partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo menyusul P3, Hanura, dan Perindo yang udah duluan. Secara matematis, bila kerjasama benar terjadi nih tentu bakal menguntungkan PDIP dan Demokrat. Dari sudut pandang PDIP, masuknya Demokrat ke koalisi berarti menambah daya mesin politik bagi pemenangan Ganjar. Mesin yang saat ini sebetulnya sudah kuat bakal semakin kuat, semakin roso kalau kata Mbak Marijan nih. Dukungan AHY sangat mungkin untuk mengerek suara dari kalangan pemilih muda yang menurut survei Litbang Kompas periode Mei 2023 itu menunjukkan masih lebih banyak mendukung Prabowo daripada Ganjar. Hal ini karena AHY secara usia kan ya masih muda sehingga sangat berpeluang untuk lebih dekat dengan anak muda, milenial, dan genzet yang merupakan pemilih mayoritas pada pemilu 2024 nanti. Dalam survei Litbang Kompas periode Oktober 2022 yang lalu juga udah terlihat tuh kalau Demokrat makin digandrungi anak muda. Jadi ketika AHY berada di barisan pendukung Ganjar lubang di pemilih Genzet buat Ganjar Pranowo itu bisa ditambal. Nggak ada lagi tuh alasan bahwa Genzet nggak milih Ganjar gitu. Nggak ada, udah bisa ditambal tuh dengan keberadaan Demokrat. Tapi nih keuntungan yang lebih besar lagi itu juga sangat mungkin didapatkan Demokrat. Kerjasama dengan PDIP itu bisa menjadi langkah kuda yang efektif bagi Demokrat untuk menarik lagi tuh. Konstituennya yang dalam dua pemilu kebelakang tuh hilang atau berpindah ke partai lain lantaran menganggap Demokrat sudah tidak mewakili aspirasi mereka. Hal ini akibat dari keputusan Demokrat lebih memilih bersikap netral pada pemilu 2014 dan mendukung Prabowo pada pemilu 2019. Sikap netral Demokrat pada pemilu 2014 itu bertentangan loh dengan aspirasi pemilihnya. Yang waktu itu mayoritas sebenarnya ingin Jokowi menjadi calon presiden alias ingin Demokrat mendukung Jokowi. Sementara dukungan Demokrat ke Prabowo itu bertentangan dengan latar belakang kultur politik konstituennya. Yang sebenarnya tuh lebih ke arah nasionalis dan moderat. Bukan seperti mayoritas pendukung Prabowo dan partai-partai koalisinya seperti PKS dan PAN yang memiliki latar belakang basis pemilih yang lebih konservatif. Hasilnya suara Demokrat dalam dua pemilu kebelakang pun terus menurun. Pada pemilu 2014 Demokrat itu hanya mendapat 10,9% suara atau turun setengah dari perolehan mereka pada pemilu 2009 atau ketika Demokrat menjadi juara tuh di pemilu. Lalu pada pemilu 2019 suara Demokrat makin turun lagi jadi cuma 7,77%. Demokrat pada akhirnya tersingkir dari lima besar. Sehingga nih menurut gua dengan mendukung Ganjar Pranowo Demokrat itu sama aja bisa kembali ke jalurnya yang benar on the track untuk menarik kembali hati konstituennya yang hilang. Demokrat bisa memenuhi lagi nih aspirasi pemilihnya yang tertunda untuk berada di barisan Presiden Jokowi. Begitu juga bisa meyakinkan lagi para pemilihnya bahwa Demokrat itu tetap partai nasionalis religius yang moderat. Bukan partai yang konservatif. Pada akhirnya suara Demokrat di pemilu 2024 nanti bakalan naik dan mengembalikan mereka sebagai partai besar di negeri ini. Kalaupun nih AHY yang gak jadi cawapresnya Ganjar suara yang besar di pemilu 2024 nanti itu juga udah bisa kok jadi modal penting alias fondasi yang lebih dari cukup untuk Demokrat menyongsong kontestasi di 2029. Mungkin bukan cuma menjadikan AHY cawapres tapi lebih dari itu bisa lah. Ya capres mungkin lah kalau suaranya gede kan daya tawarnya lebih banyak kan bargen-bargen partai yang diminta masuk udah punya tuh gak kayak sekarang. Tentu aja keputusan kerjasama politik kembali kepada AHY dan Puan. Apakah mereka bersepakat atau enggak ya kita tunggu aja. Namun nih bila melihat pernyataan dari Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pertemuan AHY dan Puan itu demi niat baik rasa-rasanya nih kerjasama politik di antara kedua partai tuh emang bakalan terjadi. Ketika beneran terjadi berarti Anies Baswedan harus sabar ya Pak Anies ya. Turut perhatiin juga. Sebab upayanya untuk mendapat tiket capres harus dua kali lipat lebih besar. Di tengah nih partai-partai politik yang semakin mengerucut lebih berminat mendukung ganjar Pranowo ketimbang dirinya. Ketimbang Pak Anies. Aduh Pak sabar ya Pak. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax